Selamat datang di week workshop untuk Android yang keempat Balik lagi bersama saya Arya Hari ini kita bakal belajar soal namanya Activity Activity itu apa sih? Activity itu merupakan komponen yang disediakan oleh Android Untuk menampilkan UI dan juga untuk berinteraksi dengan pengguna pada UI tersebut Contohnya adalah Kalau misalnya teman-teman yang perhatikan di sebelah kiri itu ada dua halaman Ada halaman sign in dan sign up Nah itu merupakan dua activity Karena mereka itu menampilkan UI yang berbeda Dan juga terdapat logik-logik yang berbeda pada dua halaman tersebut Contoh gampangnya Kalau misalkan teman-teman membuka website Kan ada banyak halaman tuh pada website Ada halaman contohnya halaman home Ada halaman login dan lain-lain Nah halaman-halaman tersebut dapat dianalogikan sebagai Activity pada Android Jadi secara gak langsung Activity pada Android itu merupakan page pada website Begitu Nah nextnya adalah Activity Lifecycle Nah Activity Lifecycle itu menggambarkan daur hidup dari Activity dalam aplikasi kita Nah kenapa sih kita perlu mempelajari Activity Lifecycle? Karena kita sebagai programmer Android gak jarang kita mesti memperhatikan Beberapa state dalam Activity Yaitu kapan ketika dia start Kapan ketika dia resume Ketika dia resume kita mesti ngapain Ketika dia stop kita mesti ngapain Nah untuk menganjakan hal-hal seperti itu Kita bisa memanfaatkan dari Activity Lifecycle Kalau misalnya teman-teman lihat di diagramnya Teman-teman bisa lihat tuh pada paling atas tuh terdapat function onCreate Function onCreate itu artinya apa? Artinya tuh ketika Activity tersebut kecreate OS Android tuh bakal mengexect function onCreate dalam aplikasi kita Dan juga seterusnya ke bawah Contohnya di onStart Ketika aktivity ya Ketika udah sampai di onStart Activity tersebut bakal berubah statusnya menjadi start Dan juga OS Android bakal mengexect function onStart dalam aplikasi kita OnResume juga begitu Jadi ketika udah ke onResume Status atau state dari Activity tersebut bakal menjadi resume Dan juga OS Android juga bakal mengexect function onResume dalam aplikasi kita Nah onResume tuh artinya apa? OnResume itu artinya Activity tersebut sedang berada di fokusnya user User sedang melakukan sesuatu pada Activity tersebut Nah contohnya Terus nextnya kita pergi ke onPause OnPause itu apa? OnPause itu contohnya ketika ada event yang mengganggu si Activity Contohnya ada panggilan telepon Dan lain-lain Nah kalau misalnya terjadi panggilan telepon dan lain-lain kayak begitu Activity tersebut bakal menjadi pause statusnya Dan OS Android bakal memanggil function onPause Kemudian setelah itu Bakal berubah statusnya menjadi onStop Dan kemudian Activity tersebut menjadi stop Nah stop itu artinya apa? Stop itu menjadi Activity tersebut gak kelihatan di layar Begitu Nah Ada juga namanya onRestart dan onDestroy OnRestart tuh nanti contohnya ketika panggilan telepon udah selesai Dia bakal balik lagi ke aplikasinya Nah dia bakal menjalankan fungsi onRestart Dan kemudian menjadi onStart dan onResume lagi Nah apabila contohnya ketika usernya sudah selesai melakukan panggilan telepon Usernya menutup aplikasinya juga Nah ketika ditutup aplikasinya Activity tersebut juga bakal langsung di destroy Karena gak digunain lagi Begitu Nah Selain Activity Lifecycle Teman-teman juga perlu mengetahui ada satu tool Namanya Android Locate Locate itu apa? Locate itu tool logging Dimana kita bisa memanfaatkannya untuk apa? Manfaatnya untuk debugging Contohnya kita mau mengetahui nih Contoh ketika kita ke Activity ini Kenapa error ya? Kenapa value-nya berubah? Atau ada yang error dan lain-lain Kita bisa menghasilkan Locate Nah aku bakal mendemoin lebih lanjut Soal Locate dan Activity Lifecycle Pada demo kali ini Nah nextnya mungkin kita langsung demo ya Pada demo kali ini Aku bakal ngedemoin Setiap Lifecycle dari Activity dalam aplikasi Juga kita bakal belajar Gimana sih cara logging Menggunakan Locate Dan juga di dalam ini Kita bakal Ngebuat aplikasi sederhana Buat menghitung Luas Luas persegi panjang Dalam buat aplikasi Kita juga bakal Bakal belajar Menggunakan beberapa komponen UI sederhana Contohnya seperti Bun Edit Text Text View Kita juga bakal belajar Soal Toast Dan Menggunakan Listener Nah kita bisa langsung mulai aja ya Teman-teman bisa buka Android Studio teman-teman Ini aku klik dua kali Nah kita nunggu bentar nih Biar kebuka Nah ini aku pilih Start a new Android Studio project Ini pilih yang No Activity Karena aku bakal ngajarin Dari bener-bener Project kosong ya Next Nah ini itu Nama aplikasinya Aku gak ubah apa-apa Package sama save location Juga gak ubah apa-apa Aku tinggal langsung finish Nah kita tunggu bentar Biar Bisa di-build aplikasinya Close Kita buka dulu yang tab buildnya Di paling bawah ke kiri Nah kita tunggu bentar Biar di-build Gradle-nya Nah setelah kita udah berhasil selesai Config seperti ini Kita ngebuka folder Navigation di sebelah kiri Nah kita bakal codingnya disini Di daerah Di dalam folder java Dan folder yang pertama Nah kita bakal belajar Tadi kan belajar Aktiviti teorinya Nah sekarang kita bakal nge-demoin nih Gimana sih cara buat aktiviti di Android Teman-teman bisa klik Kanan di folder itu New 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 Activity Pilih yang empty activity Nah ketika kita pilih New empty activity New empty activity Sorry Nah Kita bakal dikasih pop-up kayak gini Pop-up ini buat apa Pop-up ini buat kita Ngesetting dulu Apec activity yang mau kita buat Contohnya kita bisa ngeset nih Namanya apa Dalam demo ini Aku gak bakal ngembal apa-apa Di namanya Terus disini ada checkbox Generate early out file Ini tuh apa Ini tuh Ini tuh Kalau bisa dicentang Android studio bakal langsung Ngebuatin satu file xml Sebagai view Dan langsung nge-mapping file tersebut Kedalam file kotlin kita Kedalam aktiviti kita ini Kalau misalnya ini Kalau teman-teman gak centang Teman-teman mesti perlu Mengebuat satu file xml Baru lagi Dan nge-mapping secara manual Ke activity kita Nah cuma di demo kali ini Aku bakal Langsung pake yang otomatis ya Nah disini teman-teman juga bisa Ngubah nama layout Kalau teman-teman Kalau misalnya begini Bebas Cuma disini aku gak ngubah apa-apa Nah nextnya tuh ada checkbox Launcher activity Nah ini tuh apa Ini tuh Kalau misalnya teman-teman centang Seperti ini Activity Main activity ini Bakal menjadi root activity Dari aplikasi teman-teman Maksudnya root activity gimana Activity ini bakal jadi induk Bakal jadi tempat masuknya Contoh ketika aplikasinya dibuka Activity ini Yang bakal dijalankan pertama kali Begitu Nah ini aku centang aja Sorry centang Ini gak ngubah apa-apa Tinggal finish Nah teman-teman udah berhasil Ngebuat satu activity Kita tunggu bentar Buat ngesink di gradle nya Nah setelah selesai Teman-teman bakal kelihatan nih Satu activity Dan Teman-teman jika buka folder rest Di bagian layout Juga bakal kebuat satu xml Seperti ini Nah ini tuh Kenapa sih ada gini Padahal kita gak buat Karena tadi waktu kita Ngebuat activity nya Kita centang tadi tuh Yang automapping Begitu Nah next ini merupakan Activity yang buatan teman-teman Tadi kan Kalau misalnya di teorinya Activity tersebut Memiliki beberapa Lifecycle Contohnya ketika Contohnya ini sendiri Function ini tuh Merupakan lifecycle Dari activity Yaitu ketika on create Nah ini maksudnya apa Maksudnya tuh ketika Ketika activity ini ke create Dia bakal ngejalankan Function di dalam sini nih Dia bakal ngejalankan Set content view R.layout The activity main Nah ini maksudnya apa Ini maksudnya adalah Activity tersebut Dia bakal menyambungkan R R itu rest .layout Dan itu folder layout Begini That activity main Maksudnya adalah Ketika activity ini di create Dia bakal menyambungkan Antara kelas ini Dengan layout yang disini nih Begitu Nah tadi selain on create Teman-teman juga belajar Beberapa lifecycle kan ya Contohnya seperti On resume Contohnya ada juga Contohnya on start Nah selain on resume On start Teman-teman juga belajar ya Contohnya on Pause Dan juga on On stop Terus lagi namanya on destroy Ini teman-teman gak usah tulis Gak usah tulis override gini ya Teman-teman langsung tulis namanya Contohnya kayak on destroy Nanti pilih yang sesuai aja Nah jadi Jadi jam satu activity itu Teman-teman udah disediain nih Teman-teman udah disediain Function kayak gini nih Nah Function-function kayak gini Gunanya buat apa Gunanya buat Tadi yang saya bilang Kalau misalkan teman-teman Perlu nge-setting sesuatu Contohnya ketika Ketika contohnya activity ini Di stop Teman-teman mau nge-get data nih Teman-teman bisa langsung disini Tinggal buat Tinggal buat kodingan teman-teman Contohnya kodingan Buat save data Contohnya Nah itu gunanya Gunanya lifecycle dari activity Jadi teman-teman bisa langsung nge-override Nge-override function on pause Ketika dia pause dia bakal nge-jalinnya apa Ketika dia resume dia bakal nge-jalinnya apa Begitu Cuma dalam demo kali ini Aku cuma bakal nunjukin Kapan sih masing-masing dari Lifecycle ini Ke hit Maksudnya itu ke exact Nah caranya gimana Biar aku tau ini Caranya kan berarti Logikanya Aku mesti nge-jalinin activity ini dong Nah nge-jalinin berarti Aku mesti nge-run Tapi sebelum run Aku mesti kasih tanda dong Bahwasanya Oh activity ini Function ini di-run nih Nah gimana cara aku kasih tandanya Aku bisa menggunakan Pengenamanya logger Nah logger itu apa Kalau misalkan teman-teman perhatiin Di bagian bawah kiri Dari sini itu ada Namanya tab locket Kalau misalkan teman-teman pilih Itu bagiannya bakal muncul Satu window kayak gini Nah ini window apa Window-window ini Di bagian window Dimana teman-teman bisa ngeliat nih Ketika contohnya ada error Atau apa Nanti bakal muncul tulisan di Kotak kosong ini Nah kita bisa menggunakan Logger Untuk nge-print disini nih Buat nanti ketika Oh errornya apa Muncul disini Variable itu value-nya apa Muncul disini Begitu Nah cara menggunakan logger Gimana teman-teman bisa langsung Contohnya saya buat disini Ini dulu nih Tinggal langsung L Log Nah teman-teman tinggal enter Biar nge-import library-nya Dot 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 Kenapa dot Dot d itu apa Dot d itu dot debug Jadi maksudnya itu teman-teman Nge-print disini nih Nge-print di Window locketnya Selain doc Logged Teman-teman juga bisa ada namanya Contohnya seperti log W Log w Ada juga contohnya seperti Log dot e Dan lain-lain Ada 6 kalau gak salah Log dot v Nah cuma dalam demo kali ini Aku cuma bakal menggunakan Log dot d Nah ini tuh apa Log dot i itu Log dot error Maksudnya dia J juga bakal nge-print Disini Cuma bedanya di word Di text color jadi merah Seperti i Begitu Log W aku lupa Jujur Cuma biasanya aku pakai Log d Log d Yaudah Ketika kita contohnya Pakai log d Kita buat kurung Nah itu dia terima Dua parameter tuh Ada namanya Tag sama string Sama message Sorry Nah tag itu apa Tag itu cuma buat Kayak contoh penanda nih Kamu mau nge-print apa Dengan key begini Anggapannya ini sebagai key Dan value Nah karena aku gak peduli Tagnya apa Aku cukup bisa ngebuat Satu variable Aku buat satu variable Contohnya Private Sorry Private File Tag Sama dengan Sorry Sama dengan Main Activity Contohnya Nah disini teman-teman Juga bisa pakai yang text lain Contohnya kayak ABC Sebagainya Cuma aku pakai main activity aja Biar Seragam sama activitynya Log d Kita klik ke log d Kita tulis tag Koma Nah disini nih Parameter kita tuh Apa sih yang mau kita print Kedalam window nya Yaudah karena aku mau tau nih Ketika on start Dijalankan Aku print aja nih Contoh on start Dijalankan Niche Nah ini maksudnya apa Maksudnya baris kering ini adalah Ketika nanti on start Dijalankan Dia bakal nge-print Dia bakal nge-print On start Dijalankan Niche Di window ini Maka kita bisa tau nih Kita tinggal cari di window nya Apakah ada Baris seperti ini Kalau misalkan ada kayak gini Berarti terbukti Bahwasannya on start Ini dijalankan Begitu Sama seperti Lifecycle yang lain Aku juga bakal Nge-copy Yang on start ini Ke lifecycle yang lain Dengan juga Mengubah isi text nya Sesuai dengan lifecycle Yang dijalankan Ini berarti jadi on create Maksudnya gimana Maksudnya berarti Ketika Kita mau ngebukti nih Ketika Ketika activity tersebut Ke create Dia bakal nge-jalankan Fungsi on create Kalau memang dia bener-bener Nge-jalankan fungsi on create Berarti ini juga bakal Keprint jadinya Kita copy dulu Kita copy ke resume Berarti ini jadi Sorry Ini jadi On resume Dijalankan Ini juga menjadi On pause Dijalankan Ini juga menjadi On stop Sorry On stop Dan juga on destroy On stop Dan On destroy Nah teman-teman Udah berhasil Udah berhasil Ngebuat Ngebuat logger Di masing-masing Lifecycle Buat kita ngebuktiin Apakah bener Memang ketika Activity nya di stop Di start Di pause Itu Bener-bener nge-exact Function disini Nah Yaudah kita tinggal Ngeran aplikasi kita Nah Ketika kita ngeran Dia bakal muncul Activity kosong Seperti ini Nah caranya gimana Biar kita bisa Ngebuktiin Bahwa itu bener-bener Di exec Berarti kita tinggal Copy disini Kita tinggal copy Message nya Kita copy Kita tinggal pergi ke Locate nya Kita ctrl F Kita klik sekali Ctrl F Terus kita Pasti nih Kita cari Nah disini ada nih Nah dia bilang Bahwasanya on create Dijelankan Berarti kan Terbukti bahwasanya Ketika activity tersebut Dicreate Ketika kita terbuka up Pertama kali Dia bakal nge-create Activity ini dulu nih Nah berarti kan Bukti Terus setelah on create Dia bakal kemana Dia bakal ke on start nih On start dijalankan niche Nah juga setelah on start Dia bakal pergi ke On resume Dijalankan niche Nah Setelah itu Udah gak ada lagi di bawah Tetapi kan kita lihat nih Di activity kita kan Ada lagi namanya On pause On stop Dan on destroy Nah itu kenapa Agak ke print Karena kan tadi kita Bilang bahwasanya Kalau misalnya on pause On stop itu Ketika activitynya Kehiden Kehide Nah cara Activity kehide gimana Kalian bisa Teman-teman bisa Dengan simple Tenggel back Nah ketika tekan tombol back Apa yang terjadi Ketika tekan tombol back Berarti kita tinggal lagi Ini jalan Hah Dia tinggal Ini ada di bawah Berarti tinggal On pause Dijalankan niche Terbukti Setelah on pause Apabila terjadi On stop Dijalankan niche Di sini Nah setelah stop Dia bakal ke destroy Nah kenapa Ke destroy Karena kan tadi Ketika kita Back dari aplikasi Ke home Kita gak pake lagi Aplikasinya kan Nah Memory Memori yang dialokasikan Untuk aplikasi tersebut Bakal dilepas juga Bakal di free juga Sehingga activity juga Bakal ke destroy Cuman nih ketika Contohnya Teman-teman ketemu Ketika punya aku Punya dua activity Contohnya activity A Dan activity B Ketika aku dari activity A Pergi ke activity B Contohnya dengan Ada button di activity A Aku bisa pergi ke activity B Apakah Apakah Activity A itu ke destroy Kan memang benar Bahwasannya activity A itu Bakal ke hidden Karena ketimpa oleh activity B Apakah A juga ke destroy Jawabannya tidak ya teman-teman Karena kan Sebenarnya activity A itu Tetap masih ada Cuma kan gak keliatan goong Cuma berbeda dengan tadi Kasus kita Bahwasannya kita benar-benar Keluar dari aplikasinya Kita gak butuhin lagi Maka kita ke destroy Begitu Nah teman-teman udah berhasil nih Ngebuatin Logger di masing-masing Life cycle Kita juga berhasil ngebuktiin Bahwasannya Life cycle itu Benar adanya Dan juga Kita juga tahu nih Urutan yang benar Gimana Oh dari start Ke resume Ke pause Kalau misalnya ada event Dan lain-lain Nah nextnya tuh Aku bakal ngedemoin Kita buat aplikasi sederhana Buat menghitung rectangle Nah apa yang aku langsung mulai ya Nah pertama teman-teman Bisa ngebuka dulu Di xmlnya Nah xml Masih xml putih kosong Begini teman-teman Ini bebas ya Teman-teman buat uinya Pokoknya aku kasih ketentuan Bahwasannya ui itu Harus ada Dua edit text Satu text view Dan satu button Nah ketika buttonnya dipencet Dia bakal ngambil Dua value dari edit text Kemudian ditampilkan ke text view tersebut Nah ini aku dari code aja Buat uinya Cuma teman-teman Kalau misalnya mau dari Dari design itu juga gak apa-apa Aku buat pakai linear Nah linear Nah ini error kenapa? Error karena kita gak narapin nih Kita gak narapin Attribute yang Required Contohnya kayak gini Hex sama width Aku buat match parent Ini aku juga buat Sorry aku buat Error way out with Match parent Match parent berarti Nah Sudah Berarti di dalamnya aku tinggal buat Satu namanya text view Text view itu buat judulnya Contohnya kayak Web content Web content Nah Textnya itu apa? Textnya itu aku buat Contohnya kayak Rectangle Calculator Contohnya Dan juga setelah selesai Aku buat Text size-nya Contohnya kayak 40 SP Ingat ya teman-teman Kalau misalnya buat text Itu pakai satuannya SP ya Nah kalau misalnya buat Margin padding itu Baru pakai DP Nah nextnya juga Aku buat namanya Edit text Edit text itu Aku buat widthnya Widthnya itu contohnya Kayak 200 DP Contohnya Nah heightnya itu Wrap content Terus kita mesti kasih hint Hint itu buat apa? Hint itu buat Seperti placeholder Jadi user itu tahu Apa sih yang mau di input Kedalamnya Berarti input Input Rectangle Width Sorry ini berarti Rectangle area calculator Nah Nextnya aku copy lagi Aku paste Sorry Aku paste disini Input rectangle Length contohnya Nah setelah itu Aku buat satu text view Text view Ini wrap content Wrap content Terus Satu lagi button Button Ini wrap content Wrap content juga Dengan text Calculate area Nah teman-teman ingat ya Kita perlu mengasih ID Ke UI component yang udah kita buat Kenapa sih kita mesti kasih ID? Karena biar Kita bisa nyambungin antara Komponen UI Biar bisa dipakai Di codingannya Nah berarti Di buttonnya Aku buat Sorry ID Enter enter BTN Calculate Contohnya Nah ini tuh berarti ID TV TV Result area Berarti ini berarti ID ET ET Erlang Ini ET TV BTN itu apa? ET itu edit text TV itu text view BTN itu button Buat penaman Super part penamannya doang Aku copy Aku paste disini Berarti ini ET Are with Nah sudah Nah sudah Disini aku gak pake ID Kenapa aku gak pake Aku gak buat ID disini Karena Ini kan bener-bener Merupakan suatu title disini doang Aku gak ngunggu aku di codingan Nah sebenernya Kalau misalnya teman-teman Mau buat ID Boleh Sebenernya ini gak masalah Sebenernya Cuman kan gak kepake jadinya Jadi sayang dibuat Yaudah Aku cuma buat ID Buat yang aku mau pake Di codingan Nah udah Kita liat di desainnya Masih kacau seperti ini Nah kita bisa rapinya Aku pake Namanya Gravity Gravity Center Terus Orientation Vertical Kita liat desainnya Nah udah lumayan rapi nih Ini kenapa Ini karena kepanjangan Aku kecilin lagi font size nya Jadi 30 SP Nah udah jadi begini nih Cuman ini kan masih dempet-dempet Teman-teman bisa Bisa buat jaraknya Bisa pake margin Atau pake yang lain Cuman karena aku gak fokus ke UI Yaudah Aku biarin dulu kayak gini Mungkin aku mau Bener dikit aja deh Aku pake margin aja gak apa-apa Sebenernya teman-teman juga bisa pake Cara lebih baik Pake constraint Atau pake yang lain Cuman Karena meng-hide mark waktu Aku pake yang Linear dan margin begini Nah sudah Tinggal split Nah udah begini Cuman ini UI nya Teman-teman bisa Crashin sendiri ya Teman-teman mau buat Button disini Satu UI full Atau gimana Nah cuma aku bakal Pake UI begini Yaudah aku bakal lanjut ke codingan Nah next Apa yang perlu kita buat Kita perlu menghubungkan Antara Kita perlu mengambil Komponen-komponen Seperti button Text view Dan lain-lain itu Agar bisa dipake di codingannya Nah cara gimana Caranya Kalian pergi ke codingan Kalau misalkan teman-teman Pernah coding Android di Java Teman-teman Kalau misalkan mau ngambil UI komponen Berarti tinggal Private File BTN Apa ABC Contohnya Sama dengan Find view by ID Begini-begini Nah sebenernya ini tuh bisa Di code line Cuma code line tuh udah ada Cara lebih simple Dalam mengambil UI komponen Yaitu dengan cara Teman-teman tinggal ambil ID dari Komponen yang teman-teman buat Contohnya ada button nih Aku copy Komponennya ID komponennya Sorry Nah contohnya disini nih Aku paste Nah Teman-teman cukup Hanya melakukan begini Maka ini udah otomatis Kemapping Udah otomatis bisa dipake Di codingannya Tanpa perlu find view by ID Nah nextnya Next kita balik ke UI Kita analisis dulu nih Apa sih yang mau kita lakuin Terhadap UI ini Pertama kan kita mau Ngedapetin Width sama linknya Ngedapetinnya buat apa Ngedapetin Buat ketika aku pencet calculate Dia bakal Mengambil value tersebut Bakal dikaliin Dan juga bakal Menampilkan Resultnya disini Ini result disini Berarti kan logikanya teman-teman Ketika dia pencet button Teman-teman Harus mengambil Due value ini dong Nah berarti kan teman-teman Harus memasang Sotu listener Biar Di buttonnya Biar ketika di pencet Teman-teman bisa mengambil value-nya Nah Cara-cara Seng listener gimana Berarti tinggal BTN Teman-teman udah buat ID Instance dari buttonnya Tinggal Dot Nah set on click listener Pilih yang pertama Enter lagi Nah ini tuh artinya Apa sih area itu Instance button ini Ketika di klik Dia bakal ngejalankan Codingnya di dalam ini nih Nah yaudah nih Ketika di dalam koding ini Berarti teman-teman mau ngapain Teman-teman berarti kan tinggal Mengambil value dari With dan height dong Nah cara ngambilnya gimana Cara ngambilnya tinggal Berarti kayak tadi Aku kalau misalkan Mau ngambil komponennya Berarti tinggal copy ID-nya Aku kesini Berarti tinggal Nah kalau misalkan Aku mau dapetin value Berarti tinggal Aku buat variable Contohnya file With Sama dengan Aku mau sama dengan apa Sama dengan Input dari User pada edit text tersebut Berarti aku ngambil edit textnya Dot Text Nah teman-teman Gak cukup ya Coba buat text doang gini doang Dot To string Kenapa gak cukup Karena kan Text itu masih berupa editable Sedangkan kita maunya String yang di dalamnya Begitu Hal yang sama Saya lakukan pada With lengthnya Berarti file length Sama dengan Berarti Etr Sorry Etr Dot R length Dot text Dot To string String Nah Teman-teman udah berhasil Ngambil value dari With sama lengthnya Di input oleh user Nah contohnya kita ragu nih Apakah bener nih With sama lengthnya Bener-bener dapet Kalau misalnya bener-bener dapet Berarti Aku mau ngecek dulu nih Pake lock Berarti tinggal bisa lock Dot D Tag Nah message nya berarti With nya adalah Dollar With Terus tinggal Lock D Tag Berarti Length Nya Adalah Dollar Length Begini Berarti teman-teman Dari codingan ini Kita ngapain Codingan ini kita Kita ngambil Instance buttonnya Kita kasih tau nih Oh ketika button ini Dipencet Dia bakal ngejalanin Function disini nih Oh Dia bakal ngejalanin apa Dia bakal ngejalanin Dia bakal pertama-tama Ngeget dulu Value widthnya Kedua Dia bakal ngeget value lengthnya Kemudian Karena kita curiga Salah-salah Atau bener Kita bisa Ngeprint dulu nih Apakah bener width dan lengthnya Yaudah teman-teman Bisa tinggal langsung run Nah Contohnya Aku nge-input 2 Contohnya Dan juga lengthnya menjadi 2 Harusnya Expected result Berarti ketika kita Kita tekan buttonnya Dia bakal muncul 12 Dan 2 Nah Lihat nih teman-teman Di lock itu muncul nih Widthnya adalah 12 Langnya adalah 2 Berarti terbukti Bahwasanya Kita udah bener nih Cara ngambil width dan lengthnya Yaitu dengan cara begini Dan 2 Kita udah berhasil Ngelakuin debug kita Debug pertama kita Yaitu dengan log d Untuk mencari tahu Apakah value yang kita dapat Bener atau tidak Nah Berarti sekarang Ketika kita udah dapetin Kita udah dapetin Width dan lengthnya Apa yang kita perlu lakuin lagi Kita tinggal hanya perlu Meng-calculate area Nah berarti tinggal Tinggal file Area sama dengan width Multiply length Nah ini error Kenapa error Karena width dan length itu Berupa string Sedangkan string itu Tidak bisa dikali Dengan sesama string Nah cara biar akal ini Gimana Kita tinggal To integer Tinggal To integer Nah Udah g-error Berarti sekarang Kita lanjut nih Kita udah dapetin Area dari width Dan length kita Berarti sekarang Kita tinggal hanya Cukup untuk menampilkan Hasil dari area ini Kedalam Result ini Berarti caranya gimana Caranya kita tinggal Ngambil id dari ini Kita ngambil id dari Resultnya Kita copy Sorry Kita copy Ke activity Kita tinggal Enter Dot Text Sama dengan Area Nah cuma ini bakal Masih error Kenapa error Karena text itu Harus berupa string Jadi tinggal Convert ke string lagi Dot to string Nah udah nih teman-teman Harusnya aplikasi kita Udah berhasil Kita Tiga sebaran Nah kita coba Lihat di Simulatornya Contohnya Ketika aku mencet 12 Dan juga aku mencet Tiga contohnya Nah harusnya Yang terjadi adalah Dia muncul 36 disini Kita coba Nah udah berhasil Teman-teman Berarti teman-teman Udah berhasil Ngeget value Dari width Dan lengthnya Teman-teman juga Udah berhasil Ngeinject Text Kedalam TV.result area Cuma Cuma kita bisa Nge-improve Improve dari Aplikasi kita nih Contoh pertama Ketika kita Nge-isi ini Kita masih disediakan Keyboard untuk Mengisi Text begini nih Nah sehingga Ketika di pencet Itu bakal Nge-crash Nah kenapa nge-crash Nah kita Kita coba Debug dari locket Nah ketika ada Error di aplikasi Android Teman-teman bisa Nge-cek di locket Ini yang merah-merah Teman-teman bisa lihat Kenapa sih errornya Dia bilang Oh java.lang.number Format exception For input string 12.wr Karena tadi di Function kita Kita nge-get Apa yang user text Apa yang user input Kita langsung Convert ke integer Tetapi ketika tadi Kita input 12.wr Ketika 12.wr Itu di-convert ke integer Itu bakal nge-crash Karena itu gak bisa Di-convert ke integer Nah solusinya gimana Solusi paling simple itu Teman-teman juga Sebenarnya bisa Bisa dicek dari codingan Bisa dicek apakah Bisa gak di-convert ke integer Nah cuma aku Aku ada ke solusi lebih simple Teman-teman tinggal Ganti keyboard Di sini Sorry Kita pilih tab design Teman-teman tinggal Klik edit textnya Karena kita tahu Bahwa inputnya itu Merupakan number Teman-teman Pilih ke common attributes Ke input type Teman-teman Pencet flagnya Pilih yang number Nah itu Ngapain Itu tuh bakal Bakal Menampilkan keyboard number Ketika Edit ini bakal Edit text ini Bakal di-edit Maksudnya Nah sama seperti Eh sorry Sama seperti yang ini Yang lain Teman-teman juga cukup Untuk mengganti Number Nah kita coba Run lagi Aplikasi kita Ketika kita run Ketika kita run Nah kita coba nih Kita lihat input nih Nah teman-teman Sudah lihat nih Sudah tinggal Cuma bisa isi angka Dan tidak ada Text-text lainnya Sehingga tidak bisa error lagi Kalau bisa kan Ada error Kayak Gak bisa di-parse Nah cuma Kita juga Kita juga bisa improve Dari hal lain Contohnya kayak begini nih Ketika aku cuma Isi itu isi widthnya Ketika link yang aku Biarin kosong Apa yang terjadi Ketika aku calculate Nah nge-crash lagi Kenapa nge-crash Karena kita coba lihat Kita coba debug lagi nih Oh dia nge-crash Karena Number format exception lagi Tapi itu input string Nah berarti kan Kayak sama seperti tadi Isi dari ini tuh Petik-petik String kosong Nah ketika string kosong Di-convert ke integer Itu bakal Nge-crash Nah berarti Mau gak mau kita Mesti nambahin validasi Tambahan disini Nah berarti kan Kita mesti nge-check dulu nih Kita gak boleh langsung Integer kayak gini Kita mesti nge-check dulu Bawasannya If Apakah widthnya itu Petik-petik Atau Lengthnya itu Petik-petik Bukan Kalau misalkan Ada yang petik-petik Kita tinggal munculin validasi Kita munculin pop-up gitu Toast Sorry Toast Toast Make text Contextnya this Activities Ini tuh sendiri Parameter kedua tuh merupakan Kata-kata apa yang mau dimunculin Berarti All fields Must be filled Nah Parameter ketiga itu Durasi Durasi muncul toastnya Mau panjang Mau lama Atau sebentar Toast Length short Aku pakai length long deh Length long Dot show Jangan lupa dot show ya Short dot show Nah Else nya Else nya itu berarti kondisi Dimana ketika width dan length itu Ada isinya Ketika ada isinya Berarti aku tinggal Disini Tinggal To integer Berarti Nah sama juga Seperti ini To integer Nah ini Kita recap lagi Kodingannya ya Berarti Ketika buttonnya dipencet Aku bakal nge-get dulu Apa sih yang user inputkan Di R width Dan juga apa yang user inputkan Di R length Ini tuh apa Ini tuh edit text Edit text yang berada disini Disini Dan juga ketika Aku udah dapetin ini Aku cek dulu nih Apakah width Atau length itu Gak diisi Petik-petik Kalau misalnya gak diisi Aku bakal munculin Toast Toast.mactext Blah-blah-blah All fields must be filled Dot show Aku munculin Nah Else ketika width dan lengthnya itu Ada isinya Aku tinggal convert ke integer Kenapa aku berani convert ke integer seperti ini Aku gak tukut error Karena keyboard yang aku cekin itu Udah Berupa number Jadi aku gak usah ngecek lagi Apakah bener-bener angka atau bukan Aku langsung convert ke in Setelah itu selesai Aku tinggal Ngenampilin Hasil dari Hasil dari perkalian tadi Menjadi sebuah text di result Nah kita coba Coba ya Nah expect resultnya Udah ada validasi Dan coding kita udah selesai Aplikasinya udah bener Kita coba ya Kalau misalkan ada yang masih kosong semua Nah dia mau muncul tools nih All fields must be filled Kalau misalkan aku cuma isi width Oke Aku oke Nah dia juga bakal isi ini ya Bakal muncul all fields must be filled Cuma aku ketika Aku munculnya 2 contohnya Aku ketik 2 Nah yang terjadi Harusnya adalah Kita dapat Sebuah angka 24 disini Aku liat Nah udah bener nih teman-teman Berarti teman-teman udah berhasil Ngebuat satu aplikasi Dimana aplikasi itu Dia bisa munculin tools Ada validasi Munculin tools Bisa ngeinject ini Text Dan juga kita bisa Ngemasang Set on click listener Nah Paling dari demo aplikasi Aplikasi Pertemuan hari ini Cuma Segini Nah Nextnya teman-teman Juga bisa ngisi Juga bisa ngisi Attendance disini Dan juga Terima kasih Sudah sudah menonton Weekly Workshop Untuk Android yang keempat Sampai jumpa Di pertemuan berikutnya Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa